Semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud Jawaban menohok Mahfud MD bikin Kang Emil harusnya malu dan sadar siapa dan apa posisinya Ditulis oleh Agus Olawan dari Siwa.com Tiada angin, tiada hujan, dua hari ini saya terkejut dengan munculnya Ridwan Kamil Atau biasa disapa Kang Emil itu ke publik dengan pernyataan nyelenehnya Setelah akhirnya Imam Jumbo, Rizik, ditetapkan jadi tersangka Seperti kita ketahui bersama, dramatisasi pemanggilan Rizik yang bisa dikatakan mengalahkan drama Korea Plus drama-drama atau sinetron-sinetron di Indonesia itu akhirnya berlangsung anti-klimaks Bagaimana tidak, ternyata si Rizik ini bisanya datang sendiri memenuhi panggilan penyidik di tanggal 12 Desember 2020 Walau dikatakan telat, kenapa telat? Karena Rizik mencoba melawan hukum di negeri ini dengan tidak memenuhi panggilan pertama, kedua Dan bahkan rela mengorbankan laskarnya hingga sampai enam orang jiwa melayang tanpa makna Hanya untuk memenuhi nafsu Rizik yang doyan lari dari kenyataan Begitulah dalam pemikiran Rizik Usai menggelar resepsi pernikahan yang mengundang banyak orang atau istilahnya menimbulkan kerumunan Plus memuaskan hasratnya untuk kembali mengadu domba Berceramah dengan mengumpar kebencian, menghujat dengan kata-kata kotor dan corok Hingga memecah belah bangsa dengan menghina agama lain Plus membenturkan polisi, TNI, dengan para pemujanya ataupun masyarakat yang berpotensi membenci sesamanya akibat mendengar ceramah Rizik ini Usai datang dan langsung ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka berlangsung lebih dari 10 jam Sejak Sabtu 12 Desember 2020 hingga Minggu 13 Desember 2020 dini hari Rizik dicecar 84 pertanyaan soal kasus kerumunan acara maulid nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan Di Tanah Abang, Jakarta Pusat 14 November 2020 Rizik langsung ditahan di rutan narkoba Polda Mitrujaya selama 20 hari Atau sampai dengan 31 Desember 2020 Namun permasalahan belum Usai dan bola panas ini bakal terus bergulir Apalagi kasusnya Rizik bukanlah kasus pengadaan kerumunan masal Malah berubah ketersangka penghasutan pasal 160 KUHP Dan melawan petugas pasal 216 KUHP Untuk 5 tersangka lainnya kena pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan Nah namun tentunya kepala daerah yang menjadi saksi dan dipanggil pihak kepolisian Untuk dimintai keterangan akibat perbotar Rizik dan gerombolannya ini tentunya tidak mengenakan Tidak terkecuali bagi Kang Emil dan dua gubernur dan wakil gubernur DKI Seperti saya katakan di awal Kang Emil tidak terima dan tiada hujan, tiada badai Tiba-tiba memberikan statement seperti ini Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini Pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud Dimana penjemputan HRS ini diizinkan Ujar pria yang akrab di sapa Kang Emil ini setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 16 Desember 2020 Sontak, pernyataan ini membuat beberapa pihak mendapat angin segar Menurut saya, seakan-akan Kang Emil ini berada di pihak FPI dan gerombolannya Dan ada peluang untuk menyalahkan pemerintah pusat, khususnya Pak Mahfud MD yang notabene adalah Menteri Koordinator Hukum dan HAM yang memang pernah berkata seperti ini Silahkan jemput, tapi tertib, rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik Kalau pengikutnya Habib Rizik, pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak Tutur Mahfud kepada wartawan Senin 9 Oktober 2020 Dan menurut saya, tidak ada masalah dengan pernyataan Pak Mahfud MD yang memang hanya mengatakan yang seharusnya Dan sebenarnya, jika kita telah ah Apa yang dikatakan Pak Mahfud MD memang hal yang wajar agar dipatuhi bersama Silahkan yang tertib, rukun dan damai Bukan seperti kenyataan dan jika melanggar protokol, apalagi memang faktanya rusuh Tidak tertib dan melanggar aturan Ia harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku Dan saya merasa lucu dan respect dengan balasan twitternya Pak Mahfud MD menanggapi opini Kang Emil Dalam akunnya Edmoh Mahfud MD, Pak Mahfud membalas seperti ini Siap Kang Ridwan Kamil, saya bertanggung jawab Saya yang mengumumkan HRS disinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan Saya juga yang minta HRS diantara sampai ke petamburan Nah begitulah cara Pak Mahfud MD dalam membalas semua serangan kepadanya dan kepada pemerintah Seperti Gus Dur yang selalu santai dan terkesan guyon dalam menanggapi segala tuduhan yang datang pada dirinya dan pemerintah Lebih lanjut Pak Mahfud MD dalam twitternya menjelaskan seperti ini Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke petamburan Itu sudah berjalan tertib Sampai HRS benar-benar tiba di petamburan sore Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan Jadi intinya Kang Emil jangan mencari-cari kesalahan orang lain Fokuslah pada tugas dan tanggung jawab Anda sebagai kepala daerah, sebagai gubernur Jawa Barat Anda dipanggil polisi usai adanya kerumunan di Megamendung Tepatnya di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor Yang didatangi risik dan terjadi kerumunan Ya, Anda sebagai gubernurnya harus bertanggung jawab Bukannya cuci tangan dan malah menyalahkan Pak Menkopul Hukam yang hanya memberikan statement soal kepulangan risik ke tanah air Jadi intinya, jawaban Pak Mahfud MD cukup menohok Kang Emil Dan semoga perang argumen ini benar-benar terselesaikan dengan damai dan adem Salam damai Wow, pas yang diperiksa kejati ATT terkait korupsi, Karni Ilyas tidak lagi di ILC Ada apa? Ditulis oleh Ferry Padli dari Sko.com Jika di Trans7 ada Najwa Sihab Di Kompas TV ada Rossi Dan di Indosiar ada Ivan Gunawan dan Jirayut Maka di TV One ada Datuk Karni Ilyas Si Karni ini merupakan orang lama loh di TV Sebelum berkarir di stasiun televisi milik Abu Risal Bakri tersebut Ia pernah kerja di SJTV dan ANTV Hanya saja pasca berkarir di TV One inilah namanya jadi bersinar dan semakin dikenal banyak oleh orang Lantaran dia menjadi pemandu acara yang bertajuk Indonesia Lawyers Club Yakni suatu talkshow yang membahas mengenai segala hal dengan mengundang para politisi, pengamat, kadrun, pejabat pemerintah, dan lain-lain sebagai narasumber Jadi bisa dikatakan acara ini sudah melenceng dari judulnya Karena kalau bicara soal klub, pengajara, atau Lawyers Club Maka narasumber yang diundang seharusnya semua pengajara Seperti Hutman Paris, Hutman Sitompul, Farad Abbas, Oto Hasibuan, Ruhut Sitompul, Luhut Pangaribuan, Todung Mulya Lubis, dan lain-lain Ini semakin kesini Lawyers yang diundang semakin sedikit Malah lebih banyakkan tukang nyinyir yang diberi kesempatan oleh Karni Ilyas untuk bicara Mulai dari Fadrizon, Tengku Zulkarnain, dan juga Roki Gerung yang jelas-jelas bukan pengajara Hingga si Said Didu yang dikenal dengan julukan Didu Minta Kelon tersebut juga bukan pengajara Seharusnya nama ILC diganti saja menjadi Indonesia tukang kibah klub Pasti lebih keren karena sesuai dengan fakta di lapangan Namun penulis tidak mau panjang lebar lagi membahas soal ILC ini Karena untuk apa juga? Sebab pada tahun depan 2021 tidak akan tayang lagi Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan Karni Ilyas terkait ILC pamit tersebut Dear Pecinta ILC, sekalian kami umumkan edisi ini Renungan akhir tahun dampak tekanan ekonomi ibu bunuh anak suami bekar istri Pada episode terakhir tahun ini Episode ini merupakan episode perpisahan Sebab mulai tahun depan berdasarkan keputusan manajemen TV One ILC dicuti panjangkan sementara waktu Jadi fix, mulai tahun depan si manusia tukang nyinyir segala isu Roki Gerung Bakal kehilangan pemasukan dari ILC Tapi yang seru di sini bukan ILC-nya Dan juga bukan soal Roki Gerung yang kehilangan pekerjaan itu Melainkan cerita lain mengenai si Datuk Karni Ilyas ini Bahwa beberapa hari yang lalu atau tepatnya selasa 8 Desember Ia diperiksa sebagai saksi dalam berkarah dugaan korupsi penjualan tanah milik negara Selawas 30 hektare Yang berlokasi di Labuan Bajo, Kejamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, Nusa Tenggara Timur Karena aset negara yang dijual itu berlokasi di NTT Maka yang memeriksanya pun kejaksaan tinggi NTT Keuangan negara yang dirugikan akibat penjualan tanah itu tidak sedikit loh Yakni mencapai 3 triliun rupiah Oleh sebab itu, tentu kejati NTT akan lebih serius lagi menggarap kasus ini Karena kalau tidak bisa-bisa dijurigai KPK Lantas, apakah ada hubungannya antre karni yang rehat dari ILC tersebut dengan kasus ini? Kita perhatikan beberapa fakta berikut ini Pertama, di jati NTT sebenarnya sudah memanggilnya pada awal Desember 2020 lalu Namun dia tidak hadir Pertanyaannya, kenapa bisa mangkir? Ada apa gerangan? Bukankah yang takut itu biasanya yang salah? Seperti Rizik yang juga pernah mangkir dari panggilan polisi Dan terbukti, saat ini ia ditahan lantaran melakukan perbuatan melanggar hukum Tidak berlebihan kalau si karni ini disebut banji Karena ia cuma beraninya mewawancarai orang Sedangkan dia ketika dipanggil polisi untuk diwawancarai terkait perkara korupsi malah gak datang Fakta kedua, ini yang ngeri Kejati NTT sudah mengantongi calon tersangka Serta sudah memiliki beberapa barang bukti terkait kasus tersebut Di antaranya, penyidik sudah menyita uang sebesar 140 juta rupiah Yang diduga sebagai pelijen untuk memperlancar proses penjualan aset negara tersebut Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat Dilempahkan ke pengadilan tipikor Kupang pada Desember 2020 Ujar Humas Kejati NTT Abdul Hakim Jadi fiks ya, si karni ini ada kemungkinan ke depannya akan dipanggil Dan dipanggil lagi oleh Kejati NTT Dan tidak menutup kemungkinan juga ada hal lain lagi yang terjadi Yang mengejutkan seperti para politisi yang mundur dari jabatan yang dia embat Lalu menyandang status tersangka Mudah-mudahan saja Datuk Karni bisa fokus dengan persoalan hukum Yang lagi ia jalani tersebut dan sehat selalu Karena kasihan juga Sudah tua, tapi sakit-sakitan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!